Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana membuat text 3 dimensi di Photoshop Buat dukungan baru saya menggunakan fixa Oke Saya membuatnya dengan seperti ini Yang selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah membuat layar baru dengan tulisan Jadi saya akan membuat dengan tulisan dan ukurannya sesuai dengan layar Anda Nah setelah Anda membuat tulisan Selanjutnya adalah klik kanan pada layar tulisan Anda Pilih new 3D extrusion from selected layer Oke Nah disini sudah terbentuk 3D untuk ketebalan dimensinya Anda tinggal pilih tulisan ini Kemudian pilih Extrusion deep Sesuai yang Anda inginkan ketebalannya Dan ini adalah Untuk jenis embossnya Atau Sudut-sudut ketebalan 3 dimensi Oke saya coba ini Kemudian saya kecilin lagi Kita lihat dari depan Nah inilah dia tampilannya Nah untuk warna Kita tinggal memilih diantara ini Tulisan ini Kemudian klik properties Kemudian pilih Sesuai dengan keinginan kita Saya coba ini Nah inilah contoh Oke Ini Untuk tulisan belakang Atau kita samakan saja semuanya Sesuai keinginan Anda bisa merubah Sisi-sisi lainnya Ini sisi-sisi lain tulisan Oke setelah itu Kalau ingin Anda tes Rendernya Anda tinggal klik Ctrl Alt Shift R Secara bersamaan Oke ini lagi jalan Tulisan Anda Akan dirender Lalu bagaimana Tentang bayangan Nah bayangan ini Disediakan disini Infinity light Kita bisa merubah Bayangan tulisan-tulisan kita ini Oke setelah itu Anda bisa juga membuat dinding Belakang Dari tulisan ini Dengan ambil background ini Oke Tinggal klik kanan Pilih postcard Dan Anda bisa gabungkan dua layer ini Dan Anda bisa gabungkan dua layer ini Dengan menekan Ctrl Tentang E Oke Kalau kita lihat disini Kita lihat view-nya Dia sudah menyatu Dan ini masih bisa kita pisahkan Dengan menggerakkan Masing-masing Layer Mungkin Anda bisa pilih Posisi-posisinya Dari samping Atas Nah ini posisi Sudah kita Atur Oke Coba kita lihat dari samping Nah ini sudah lengket di dinding Tulisan Lalu kita coba Merendernya Inilah cara untuk membuat Tulisan tiga dimensi Di Photoshop Untuk pengaturan tulisan Atau ketebalan Semua berada di Properties Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.